Segitiga Setan, tempat legenda mati. Segitiga Bermuda, nama yang selalu dibisikkan dengan rasa takut. Tempat di mana kenyataan tampak berbeda. Tempat di mana kapal-kapal lenyap tanpa jejak. Tempat di mana kompas berputar tak terkendali, membawa petaka. Sebuah misteri yang telah menghantui para pelaut dan ilmuwan selama beberapa dekade. Apakah ini fenomena alam, ataukah sesuatu yang jauh lebih menyeramkan? Kebenarannya tersembunyi di bawah ombak, menunggu untuk menelan korban berikutnya. Ada yang percaya itu adalah portal, sebuah gerbang ke dimensi lain di mana waktu dan ruang tak berarti. Yang lain membisikkan tentang kutukan kuno, tentang roh pendendam yang menyeret kapal dan pesawat menuju kehancuran. Apapun penyebabnya, hasilnya selalu sama, kesunyian. Memetakan jurang koordinat angkernya. Kuburan air ini terletak di Samudera Atlantik Utara. Sebuah segitiga yang dibentuk oleh tiga titik. Miami, Florida, San Juan, Puerto Rico, dan Bermuda. Wilayah dengan pola cuaca yang tak terduga. Badai tiba-tiba bisa muncul entari mana, menelan seluruh kapal. Tapi, semua hilangnya kapal-kapal itu tidak dapat dijelaskan oleh sebab-sebab alamiah. Segitiga Bermuda menentang logika. Ia mencemoh pemahaman kita tentang dunia. Banyak kapal telah lenyap di perairan ini. Hanya menyisakan puing-puing dan pertanyaan yang tak terjawab. Puing-puing itu tidak menceritakan apapun. Ia tidak memberi petunjuk. Seolah-olah lautan itu sendiri ingin menyimpan rahasianya. Cengkeraman segitiga ini pada imajinasi kita begitu kuat. Ia membisikkan tentang hal-hal yang tidak diketahui. Tentang kekuatan di luar kendali kita. Kekuatan yang dapat menelan kita bulat-bulat tanpa jejak. Jiwa-jiwa yang hilang. Kisah kapal yang lenyap. Salah satu peristiwa menghilangnya yang paling terkenal adalah penerbangan 19. Lima pesawat pengebom Torpedo Avenger Angkatan Laut lenyap tanpa jejak pada tahun 1945. Mereka sedang dalam misi latihan rutin. Pilot yang berpengalaman. Namun, mereka lenyap di udara. Komunikasi terakhir dari pemimpin penerbangan itu mengerikan. Dia melaporkan pembacaan instrumen yang aneh dan pusaran air putih. Seolah-olah lautan itu sendiri berbalik melawan mereka. Kasus terkenal lainnya adalah hilangnya USS Cyclops. Kapal kargo besar ini lenyap pada tahun 1918 dengan lebih dari 300 jiwa di dalamnya. Tidak ada sinyal bahaya. Tidak ada puing-puing. Hanya keheningan. Lautan menelan mereka bulat-bulat. Meninggalkan warisan ketakutan dan pertanyaan yang tak terjawab. Kisah-kisah jiwa-jiwa yang hilang ini menghantui Segitiga Bermuda. Sebuah pengingat konstan tentang kekuatan tak terlihat yang bermain. Bagian 4. Bisikan dari Kedalaman. Teori tentang hal yang tidak diketahui. Banyak teori mencoba menjelaskan misteri Segitiga Bermuda. Beberapa didasarkan pada sains. Anomali magnetis. Letusan metana bawah laut. Ombak besar. Itu adalah penjelasan yang masuk akal. Tapi semua itu tidak menjelaskan semua kejadian aneh. Teori-teori lain lebih meresahkan. Beberapa percaya kota Atlantis yang hilang terletak di bawah ombak. Teknologinya yang kuat mengganggu kapal dan pesawat. Yang lain berbicara tentang pusaran waktu. Portal ke dimensi lain. Di mana waktu dan ruang terdistorsi. Dan kemudian ada bisikan tentang sesuatu yang lebih menyeramkan. Tentang kutukan kuno. Tentang roh pendendam yang membalas dendam. Makhluk dari kedalaman menyeret kapal ke kuburan air mereka. Teori-teori ini tidak mungkin dibuktikan. Tapi mereka memangsa ketakutan kita yang paling dalam. Hal yang tidak diketahui adalah kekuatan yang dahsyat. Ia memberi makan imajinasi kita. Dan dalam kasus Segitiga Bermuda, ia memenuhi kita dengan ketakutan purba. Bagian 5. Kebenaran yang mengerikan. Berani berpetualang? Misteri Segitiga Bermuda tetap tak terpecahkan. Apakah ini fenomena alam? Anomali teknologi? Atau sesuatu yang jauh lebih menyeramkan? Jawabannya, seperti Segitiga itu sendiri, tetap sulit dipahami. Tersembunyi di bawah ombak. Menunggu untuk menelan korban berikutnya. Satu hal yang pasti, legenda Segitiga Bermuda terus mencengkram imajinasi kita. Ini adalah pengingat bahwa masih ada kekuatan di dunia ini yang tidak kita mengerti. Kekuatan yang bisa lenyap tanpa jejak. Hanya menyisakan pertanyaan dan ketakutan. Beranikah kamu menggoda takdir dan menjelajahi Segitiga Setan?